Terima kasih. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari akhir tanggal 19 November 2023 atau bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil awal 1945 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan di dalam majlis yang berbarokan insya Allah. Ya ini kajian ramah-ramah program basis yang insya Allah nanti akan diampu langsung oleh pembina basis dan merupakan guru kita. Al-Ustadz Riga Afidullah Ta'ala. Dan sebelumnya kami ingin sampaikan juga bahwasannya kajian di pagi hari ini. Nantinya akan menyampaikan beberapa nasihat tentunya dari beliau Ustadz Riga. Dan juga akan ada beberapa sesi terkait materi yakni insya Allah nanti akan ada penjelasan berkaitan tentang silabus atau kurikulum pembelajaran di basis. Yang akan disampaikan insya Allah nanti oleh guru kita, Al-Ustadz Riga Afidullah Ta'ala. Dan kemudian ada penjelasan terkait teknis pembelajaran atau pelajaran oleh insya Allah nanti anak yang akan menyampaikan. Kemudian kami juga akan berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Tapi sebelum dimulai kami juga ingin menyampaikan ada sebuah pepatah yakni tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami menyampaikan beberapa informasi penting berkaitan tentang biografi Ustadz Riga SSI MSI Afidullah Ta'ala. Yakni beliau adalah pembina dan pengajar di Yayasan Basis Umar. Kemudian beliau juga penulis buku Oasis, Kosa Kata Sistematis. Dan juga penulis buku Basis Kaidah Sorok dan Nahu. Juga panduan Iqrob. Kemudian beliau adalah merupakan alumni Ma'at Al-Imarat Badung, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam. Kemudian beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Konpes Al-Furton Gersik. Beliau juga alumni S1 serta S2 di ITB. Dan kemudian juga beliau merupakan alumni dari pos graduatif jurusan studi Islam di International Open University. Dan Masya Allah ini merupakan sebuah informasi yang sangat baik gitu tentunya bagi Antum sekalian. Karena insya Allah kita tidak salah mengambil ilmu untuk kita pelajari dari seseorang yang memang berhak diambil ilmunya. Yakni Ustadun Nariga, SSI, MSI, Afidullah Ta'ala. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada guru kita untuk menjelaskan berkaitan seputar kurikulum pembelajaran di basis ini. Baiklah waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Riga, Afidullah Ta'ala. Tafad al-Zad. Dan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah awalan wa qabla kulli syaih nasyukurullaha ta'ala ala ni'amihi allatila tuhsa. Kita bersyukur kepada Allah atas ni'matnya yang tak terhingga. Di antaranya ni'mat kesihatan dan juga keamanan. Bihak nasatati'u au yumkinuna an-nahduruh fi hazal liqa' li at-tajamu' ma'an li ta'limin logatin arabiyyah. Untuk bersama-sama kita mempelajari bahasa Arab ini. Salau serta salam kita sampaikan kepada nyunjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wasanian nurahhibubikum jami'an khawasatan litullah biljudud fi hazal bernamaj. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada peserta didik baru di program basis, program Bahasa Arab Sistematis. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas atau mensosialisasikan mengenai program basis. Yang insya Allah mulai pekan depan, Antum sebagai peserta baru akan mulai belajar. Pelajaran inti dari program basis. Ada pun sebelumnya, itu masa orientasi. Sebenarnya apa yang disampaikan ini telah disampaikan di grup WA, Baik berupa audio ataupun video mengenai pelajaran basis dan juga teknis pembelajaran. Namun untuk memperjelas mengenai program basis ini mungkin ada di antara Antum yang belum memahami atau masih merasa kebingungan mengenai program basis ini. Kita akan bahas bersama dan nanti akan ada sesi tanya-jawab. Baik untuk menghemat waktu. Jadi kita pada pertemuan ini akan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi silabus pelajaran. Apa saja yang dipelajari di program basis. Dan juga teknisnya. Bagaimana cara belajar di program basis. Nah sebelumnya, secara singkat, kita akan memperkenalkan program basis. Mungkin ada di antara Antum yang belum mengenalnya. Program basis ini, yaitu program belajar bahasa Arab. Khusus belajar bahasa Arab yang diselenggarakan oleh Yayasan Basis Ummah. Program ini, alhamdulillah, telah diadakan sejak tahun 2019. Jadi sekitar 4 tahun. Lebih 4 tahun setengah. Program ini berjalan sampai saat ini. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada tim basis. Dan juga para admin, para musyrif yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memperlancar program basis ini. Sehingga program ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Program basis ini diadakan secara online. Hanya online. Dan menggunakan dua sarana utama. Yaitu grup WhatsApp dan website. Adapun Zoom itu kadang-kadang kita mengadakannya. Materi lewat Zoom. Tetapi itu hanya materi tambahan. Tidak materi wajib. Adapun materi wajibnya itu hanya melalui via grup WA dan website. Mengapa belajar di program basis? Pertama, sesuai dengan namanya. Basis itu artinya itu asas, dasar, atau fondasi. Jadi yang kita ajarkan adalah dasar fondasi bahasa Arab. Yaitu kaedah soraf dan nahu. Kaedah soraf dan nahu ini sangat penting dan paling utama untuk kemampuan kita dalam membaca kitab Arab Gundul. Ataupun juga untuk berbicara dan juga untuk menulis. Ini sangat penting pengetahuan tentang kaedah soraf dan nahu. Dan yang diajarkan pun yang dasar. Jadi jangan khawatir kepada Bapak Ibu program ini untuk segala usia. Bahkan ada yang usia kepala N6 pun mengikuti program ini dan ada yang sampai lulus. Sampai lulus pun kita bimbing terus melalui Zoom secara interaktif. Yaitu praktek cara membaca kitab Arab Gundul. Kemudian materi yang disampaikan di sini sistematis. Sesuai dengan namanya bahasa Arab sistematis atau terstruktur. Kita mulai dari hal-hal yang dasar, yang mudah. Dan sesuai dengan urutannya. Sampai nanti mulai dari soraf dulu sampai nanti pelajaran Iqrob. Kemudian waktunya fleksibel. Bahkan sangat fleksibel. Belajar di program basis ini sangat fleksibel. Seminggu itu, dalam seminggu itu ada dua materi. Dan materi itu dapat dipelajari kapan saja. Misalkan Bapak Ibu kerja di pagi sampai sore. Maka bisa mempelajarinya di malam hari. Atau kalau misalkan sempatnya waktunya siang, bisa juga siang. Kita berikan waktu selama 24 jam untuk mempelajari video yang diberikan. Dan videonya ini Bapak Ibu, durasinya tidak panjang. Hanya 3 sampai 7 menit. Jadi tidak berteletele juga. Dan nanti setelah mendengarkan, mempelajari video, akan ada ujiannya untuk menguji pemahaman. Jadi sekali lagi waktunya fleksibel. Waktu baik itu waktu materinya, waktu belajarnya maupun waktu ujiannya. Ujiannya pun bisa kapan saja. Tapi dalam renta waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, silakan menentukan waktu sekitar 2 menit saja dalam mengerjakan soal itu. Kira-kira kapan waktu 2 menit, yang waktu tenang. Nah, silakan dikerjakan soal ujian tersebut. Tentunya persiapkan diri terlebih dahulu. Jadi fleksibel. Kemudian, belajar di program basis ini, kemampuannya terukur. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan kita. Karena dalam program ini terdapat ujiannya. Kalau tidak ada ujiannya, mungkin kita tidak tahu apakah pelajaran yang kita berikan, itu kita pahami atau tidak. Ataukah sudah benar pemahaman kita atau salah. Nah, itulah dari ujian itu kita dapat mengukur kemampuan kita. Kemudian belajar di program basis ini, kita dapat konsisten belajar. Ini sangat penting ya, konsisten belajar. Kenapa Anda sebutkan konsisten belajar? Karena kita dipaksa dalam seminggu itu 2 materi. Kalau tidak ikut program basis ini, mungkin kita semangatnya di awal-awal. Kemudian berikutnya tidak semangat lagi. Kalau di program basis ini, kita dipaksa untuk belajar. Dalam 1 bulan itu, misalkan mustawa awal. Jadi nanti minggu pertama 2 materi, minggu kedua 2 materi, sampai minggu keempat 2 materi. Kemudian setelah itu libur. Kalau lulus ujian, lanjut ke mustawa berikutnya. Jadi konsisten belajar. Sampai nanti target bisa mempraktek membaca kitab aduk gundul. Nah ini tergantung dari komitmen dari masing-masing peserta. Kalau memang betul-betul komitmen, belajar, insya Allah bisa dalam membaca kitab aduk gundul. Jadi tujuan dari program basis ini adalah praktek membaca kitab aduk gundul. Adapun kemampuan lainnya seperti muhadasah atau berbicara, itu adalah materi tambahan. Kadang-kadang kita adakan materi tambahan via zoom, itu berupa materi percakapan. Tapi intinya kita dalam program basis ini, kita targetnya adalah membaca kitab aduk gundul. Mengapa kita mempelajari kitab aduk gundul? Karena inilah yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim untuk memahami agama Islam. Kita belajar bahasa Arab untuk memahami agama Islam ini yang paling utama. Adapun kemampuan lainnya, seperti kemampuan berbicara ataupun yang lainnya. Dan kemampuan mendengar juga nanti akan mengikuti. Kalau kita sudah paham fondasinya, nahu shorof, insya Allah nanti bisa kita baik itu membaca, mendengar, ataupun berbicara. Tapi kita targetkan dulu bisa membaca kitab aduk gundul. Nah, mengapa belajar di program basis? Karena program basis ini gratis. Karena sifatnya gratis, maka ini menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak. Yang ingin mendapatkan amal jariah. Karena yang kita ajarkan ini akan bermanfaat bagi peserta untuk memahami agama Islam. Dan ketika dia memahami Islam, tentunya memahami agama Islam melalui bahasa Arab yang diadakan program basis ini tentunya akan mendapatkan pahala juga bagi orang yang berinfak di program ini. Jadi infak ini sifatnya sukarela, bukan wajib. Dan tidak ada hubungannya dengan kelulusan. Misalkan antum berinfak 1 juta, misalkan dalam 1 bulan 1 juta. Kemudian antum tidak lulus ujian. Berarti memang tidak lulus dikeluarkan dari grup. Jadi tidak ada hubungannya dengan kelulusan dari ujian. Tidak ada hubungannya. Ini sifatnya sukarela. Bahkan ketika antum pun sudah tidak belajar di program basis ini, antum masih bisa untuk berinfak di program basis ini. Adapun infak ini adalah untuk operasional dari program ini. Baik itu untuk adminnya ataupun untuk teknis-teknis lainnya seperti hosting dan lainnya. Itu kegunaan infak. Dan tidak ada unsur untuk memperkaya diri di yayasan basis umah ini. Anak pun sebagai pembina yayasan tidak mendapatkan apapun dari infak donasi operasional ini. Tidak mendapatkan apapun. Baik itu ketika mengajar pun anak tidak dibayar dari infak ini. Jadi ini memang khusus untuk operasional program basis ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Berjalan lancar. Kemudian kelebihan dari program basis ini memiliki panduan. Jadi terarah mana yang akan dipelajari, mulai dari mana, dan sudah memiliki silabus pelajarannya. Dan program basis ini memiliki buku panduan yang Anda susun. Yaitu ini buku panduan dari program basis. Mustawa 1-4 itu menggunakan kaedah Sorof. Buku kaedah Sorof. Kemudian dilanjut dengan kaedah Nahu. Nah setelah dua buku ini selesai. Setelah dua kebelas mustawa itu selesai. Dilanjut dengan kitab panduan membaca dan memahami kitab Arab Gundul. Ini akan dipelajari juga setelah lulus dari dua belas mustawa di program basis. Adapun buku oasis ini sebagai pendukung untuk memperkaya kosa kata. Jadi isinya ini kosa kata dan contoh kalimat sederhana. Dan buku ini sifatnya tidak wajib dibeli. Tapi bagi Antum yang memang serius untuk belajar. Sebaiknya membeli ini. Kenapa? Karena belajar itu butuh modal. Sebagaimana Imam Syafi mengatakan. Ilmu itu tidaklah diperoleh kecuali dengan enam hal. Salah satunya dengan modal. Ketika kita mengeluarkan modal untuk belajar. Maka kita akan bersungguh-sungguh untuk belajar. Antum sudah membeli buku. Pasti tentunya Antum akan merasa sayang ketika berhenti di tengah jalan. Anak sudah belum mengeluarkan modal. Anak harus meluluskan sampai akhir. Kalau perlu sampai membeli buku kitab Arab di awal-awal. Jadi sudah ada target. Anak akan lulus sampai selesai. Dan target bisa membaca kitab Arab Gundul. Itu saran dari kami. Yang memiliki panduan buku ini. Dan buku ini harganya memang sesuai dengan harga pasarannya. Tidak di markup. Dan buku ini tidak ada hubungan dengan kelulusan. Misalkan Antum sudah beli semua bukunya. Terus Antum tidak lulus. Terus Antum protes. Anak sudah beli bukunya. Kenapa bolehkah anak diluluskan saja? Itu tidak bisa. Jadi pembelian buku dan juga infak. Itu tidak ada hubungannya dengan kelulusan. Kelulusan itu bergantung dengan kemampuan Antum dalam mengerjakan ujian. Walaupun Antum tidak beli bukunya tapi lulus ujian. Maka Antum akan terus sampai akhir. Tapi kalau Antum sudah beli buku. Kemudian tidak lulus. Maka Antum akan dikeluarkan dari grup. Jadi tidak ada hubungan dengan kelulusan. Dan anak sarankan peserta memiliki buku panduan ini untuk menyemangati diri. Dan juga untuk menambah pengetahuan. Karena ada beberapa materi yang tidak ditampilkan di buku ini. Di program basis. Jadi ada materi-materi tambahan di buku ini yang tidak ditampilkan di program basis. Jadi juga ada soal latihan dan jawabannya untuk lebih memahami materi. Nah kemudian ini silabus secara singkat. Tapi sebelumnya ini ada mengenai tingkatan di program basis. Program basis itu terdiri dari 12 mustawa. Dan juga praktek erop. Setelah lulus semua ini. 12 jadi 13 ya. 13 mustawa. Akan dilanjutkan dengan live interaktif membaca kitab warah gundol. Dan sampai saat ini kita sudah kira-kira meluluskan 5 angkatan. Sekitar 5 lebih angkatan. Mulai dari mustawa awal. Mereka mulai dari mustawa awal sampai tahapan praktek erop. Dan kita ajarkan bagaimana cara meng-erop. Cara memahami kitab warah gundol. Itu diadakan sekali dalam sepekan. Melalui zoom. Setiap mustawa itu kira-kira 1 bulan. Kemudian setelah lulus mustawa istirahat sekitar setengah bulan. Kemudian lanjut lagi. Setiap pekan. Ini setiap pekan ada 2 materi. Itu hari materinya disampaikan hari Senin dan hari Kamis. Nah setiap materi itu ada ujiannya. Jadi ada 2 materi. Ada ujian. Materi hari Senin. Ujian hari Selasa. Kemudian materi hari Kamis. Ujian hari Jumat. Nah ini diberi waktu 24 jam lebih ya. Untuk mengerjakan soal ujiannya. Setiap ujian. Ini ujian pekanan ya. Terdiri dari 5 soal pilihan ganda di website. Ujian.basis.web.id Nah nanti ketika masuk website ini. Ya akan diminta username dan password. Ya masing-masing peserta sudah diberikan username dan passwordnya. Nanti silahkan dilihat di grup WA. Dan nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Abu Ali. Mengenai teknis mengerjakan soal ujian. Nah setiap materi itu berupa video 3 sampai 7 menit saja. Ya kadang-kadang tidak sampai 3 menit. Jadi tidak berat ya. Kemudian setiap mustawa. Ada ujian akhir. Jadi mustawakan ada 12. Nah setiap mustawa. Misalkan mustawa awal. Mustawa 1. Setiap pekan ada 2 ujian. Ya nanti setelah itu ada ujian akhir. Nah ujian akhir ini beda. Dengan ujian pekanan. Ujian pekanan 5 soal pilihan ganda. Kalau ujian akhir itu 20. Soal pilihan ganda. Dan ini menggunakan sistem gugur. Minimal rata-rata 50. Untuk dapat lolos ke tahap. Ke mustawa berikutnya. Menggunakan sistem gugur. Jadi kalau tidak sampai nilainya 50. Ini nilai rata-rata ya. Bukan nilai ujian pekanan ya. Kadang-kadang memang ujian pekanan itu nilainya rendah mungkin. Atau bahkan tidak mengerjakan ujian. Berarti 0. Tapi karena nilai yang lainnya tinggi. Di rata-rata bisa jadi nilainya 80. Misalkan rata-rata. Apalagi nilai soal ujian akhirnya tinggi. Porsinya tinggi ya. Sehingga nilai rata-ratanya jadi tinggi. Kalau nilai rata-ratanya di bawah 50. Itu tidak bisa melanjutkan ke mustawa berikutnya. Nah ini sekilas tentang silabus dari mustawa awal. Mustawa 1. Antum semua ini di mustawa 1. Nanti akan mempelajari pengertian. Kemudian mengenai Al-Kalimah. Pembagian isim ditinjau dari jenisnya. Ditinjau dari jumlah bilangannya. Nah ini selama sebulan. Kita akan mempelajari ini. Kemudian dilanjut mustawa Sani. Mengenali isim domir. Apa saja isim domir tersebut. Kemudian fiil dari segi waktu. Yaitu fiil madi, mudorek, dan amr. Beserta tasrif lugawinya. Kemudian mustawa salis. Yaitu pembagian fiil ditinjau dari objeknya. Fiil lazim muta'adi. Kemudian pembagian fiil dari segi jumlah suku kata. Fiil sulasi ruba'i. Pembagian fiil berdasarkan jenis hurufnya. Sahih dan muktal. Kemudian mustawa 4. Tasrif fiil sulasi mujarud sahih. Ini tasrif istilahi. Jadi dari seikot fiil madi, seikot fiil mudari, masdar, isim fa'i, isim ma'f'ul, fiil amr, fiil nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Mulai mustawa 5 itu kita belajar tentang nahu. Ini sekilas tentang mustawa 5, mustawa 6. Mustawa 7. Mustawa 8. Mustawa 9. Mustawa 10. Isim-isim yang masub. Kemudian isim-isim yang majurur. Mustawa terakhir. Mustawa 12. Nah selanjutnya, ini buku panduan. Mustawa 1 sampai 4 itu. Buku Kaedah Swarov. Mustawa 5 sampai 12. Itu buku Kaedah Nahu. Nah kemudian ada kelas selanjutan atau kelas EROB setelah lulus 12 mustawa tersebut. Akan diselenggarakan ujian selama 12 pekan. Eh diselenggarakan kelas ini selama 12 pekan. Jadi kira-kira 12 pekan itu 3 bulan ya. Nah setiap pekan itu ada ujiannya. Tapi sekali dalam sepekan. Tidak 2 kali. Karena materinya lebih berat ya. Kelas EROB. Nah ini buku panduan kelas EROB. Nah kemudian setelah lulus kelas EROB itu baru kemudian masuk ke kelas praktik baca kitab Arab Gundul secara interaktif. Melalui Zoom. Ini diadakan sekali dalam sepekan. Dan diajar sampai bisa. Ya. Demikian tentang sosialisasi silabus pelajaran. Ada pun masalah teknis. Anda serahkan kepada Ustadz Abu Ali bagaimana cara masuk ke dalam website. Kemudian cara mengerjakan soal ujian. Cara mendapatkan materi. Anda persilahkan kepada Ustadz Abu Ali. Tafadol. Aslan Allah ilaih atas pemamparannya Ustadz. Masya Allah. Insya Allah banyak sekali faedah terkait materi atau kurikulum yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan berikutnya Anda akan coba jelaskan beberapa tutorial terkait penggunaan web basis ya tentunya. Sebentar. 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 Mungkin ada sebagian yang sudah paham terkait bagaimana kita untuk mengakses web basis. Yang pertama tentunya kita mencoba login di tautan ujian.basis.web.id yang kemudian nanti tampilan awalnya seperti yang ada di layar, seperti ini. Kemudian di kolom yang sebelah atas ini, ini adalah nip. Kemudian yang di bawahnya adalah password, kemudian kita klik login. Insya Allah mungkin ini bisa dipahami, ini mudah sekali insya Allah. Dan nantinya akan ada tampilan bagaimana yang muncul di layar. Namun karena saat ini materi untuk sesi mos sudah dihapus ya, sudah di take down. Dan insya Allah nanti akan diubah ke materi inti, yakni di mustawa awal nantinya. Insya Allah di menu, biasanya langsung muncul ya, biasanya langsung muncul menu atau materinya di sini, di sebelah sini biasanya. Cuman karena ini saat ini belum bisa, atau mungkin Anda coba dengan nip yang lain sebenarnya. Nah, biasanya di sini nih, tampilannya nih. Ini di sini nggak muncul ya, beda nggak ya? Nah, ini di sini nggak muncul ya. Nah, di kelas berjalan ini nantinya yang akan muncul di kolom materi ini. Cuman karena ini sekarang tidak aktif untuk materinya. Karena perlu adanya rendering di sisi data mos kemarin, maka sesi mos di non-aktifan dan insya Allah besok akan diganti dengan materi inti, yakni mustawa awal yang nantinya akan muncul di kolom materi ini. Dan biasanya ketika kita sudah login, itu akan muncul langsung materinya. Kemudian untuk sesi ujian, biasanya nanti ada di bawah gitu ya. Setelah materi biasanya, setelah materi audio dan video, itu nanti di bawahnya ada sesi aktif, yang namanya sesi aktif itu ujian. Nah, di situ kita bisa langsung klik aja untuk mengerjakannya. Mungkin dari, sebentar, mungkin dari salah satu peserta bisa ini ya, apa namanya, mungkin anak-anak coba pinjam akun peserta ya, salah satu ya, biar lebih enak ya. Akhi Abu Nizar mungkin mau bantu? Oke. Aku ansih pake tab anak, gak pake laptop, jadi gak bisa edit. Begitu ya, baik, baik, sebentar, sebentar. Anak pinjam akun Antum ya? Akun yang mana Ustaz? Peserta, aku selalu aja. Ustaz tak gak bisa di login, gak bisa di login. Oke, bisa ya. Aku enggak terbuka nih. Yang 2021 ya? Enam. Oke, sebentar, sebentar. Mohon dihitung sebentar ya, Kwa. Atau anak carikan yang udah keluar, Berser. Boleh, boleh. Baik, baik. Baik, baik. 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 Terima kasih. 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 Al-Friyadil, silahkan. Al-Friyadil, silahkan. Geser ke Komarudin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Komarudin, silahkan. Ingin bertanya apa? Ingin bertanya ini. Mikrofonnya jangan di non-aktifkan, Pak. Biar bisa ini, Pak. Jangan dipencet-pencet lagi. Oh ya. Ya. Afan, ya. Ya, pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih, Jayakumukharon, kepada seluruh yayasan yang telah mengadakan program Bahasa Arab secara gratis, karena tidak semua kursus bebas dari biaya. Ini sungguh luar biasa, Sukron Kastiron. Yang kedua, mengenai pertanyaan saya, yang pertama mengenai tentang jawaban. Karena ini kan modelnya kan online. Jadi mungkin ketika kami mengerjakan, itu kan tidak sepenuhnya benar. Jadi ada yang salah. Nah, yang salah itu terkadang kan kita juga belum paham. Kok bisa, karena keyakinan kita yang benar ini ternyata salah juga. Di web itu nanti apakah ada penjelasannya ketika jawaban yang benar ini dengan penjelasan seperti ini, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, program ini kan tadi dikatakan bisa jadi sampai, kalaupun bertahan, bisa sampai dua tahun. Ya, Tatyam. Artinya dua tahun ini kalau kita samakan dengan pendidikan formal, itu kan setingkat D2. Nah, mudah-mudahan basis ini ijazahnya atau sertifikatnya bisa dipakai untuk melanjutkan jenjang ke berikutnya. Mengingatkan tinggal dua tahun lagi nih, neruskan, mempamakan konversi. Dua tahun lebih bisa mendapatkan ijazah setara dengan S1 gitu. Mudah-mudahan nanti basis ini mengadakan apa, kerjasama dengan Mahat Ali mana gitu kan, yang bisa membuat ijazah ini juga bisa berguna gitu. Kalaupun memang nanti pada akhirnya ijazah mau digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu dikenakan biaya juga insya Allah mungkin kami juga bersedia gitu kan, ketika memang itu dibutuhkan gitu. Itu saja dari Ana, Afwan, Mbak Sukron. Yang pertama, mengenai soal ujian, jawaban soal ujian. Ya, jadi nanti kalau salah itu diberitahu kesalahan. Dan jawaban yang benar apa gitu. Nanti kalau misalkan ragu, kenapa ini jawabannya, jawaban saya ini seharusnya benar menurut Bapak misalkan. Atau meminta alasan, nah itu bisa ditanyakan ke admin group. Nanti kalau admin groupnya nggak bisa, bisa kontak WA Ana ya. Ya, kontak WA Ana. Oh, baik. Ya, ya. Nanti admin groupnya nggak sih? Biasanya gitu, admin group itu kalau ada pertanyaan di WA Ana, nanti dikasih lagi ke grup. Gitu. Jadi ada, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai soal ujian, ya bisa ditanyakan ke grup aja. Itu aja dulu, Pak. Nanti admin group yang meneruskan ke Ana. Dan mengenai lembaga bahasa Arab ini ya, ya memang Anda sempat berpikir juga, karena sebenarnya ini tujuannya cuman untuk, apa namanya, memfasilitasi masyarakat Indonesia khususnya, agar bisa membaca kitab warah gundul. Itu saja sebenarnya motivasi kita. Ada pun nantinya, apakah bisa melanjutkan ke bersertifikat resmi gitu misalkan. Mungkin itu saran yang bagus, nanti kita pertimbangkan. Tapi sampai sejauh ini belum, Pak. Oke, segeran. Semoga menjadi pencerahan buat Pak Komarudin dan teman-teman yang lain ya. Masih ada yang ingin bertanya? Atau bertanya lewat chatting juga? Kalau ada. Itu tadi sudah di, Pak Komarudin. Ini sudah. Lewat chatting ada enggak? Iya, itu tadi Pak Komarudin juga. Sudah disampaikan secara langsung juga, Sir. Sudah tidak ada yang di chatting, Sir. Mungkin Anda ingin tambahkan sedikit terkait pertanyaan Pak Komarudin tadi, Sir. Pak Komarudin ini, Pak. Sebenarnya basis ini pada dasarnya adalah ingin menjembatani gitu kan. Menjembatani dan memfasilitasi umat Islam gitu kan. Untuk bisa dapat belajar gitu kan. Secara gratis dan secara cuma-cuma. Dan ini juga basis juga tidak memberikan pembelajaran yang asal-asalan gitu Pak. Dan ini, Ana sangat respek dan sangat terharu juga ide dari Ustadz Riga ini. Yang karena beliau juga, yang karena kebaikan beliau juga, beliau juga menyempatkan waktunya, memberikan ilmunya dan juga fikirannya gitu ya. Untuk berkhidmat kepada umat gitu. Memberikan ilmunya ke peserta gitu ya. Dan ini juga tidak singkat juga Pak. Seperti yang disampaikan tadi bahasanya secara umum gitu. Mungkin kalau dihitung keseluruhan, itu bisa hampir dua tahun. Dan sebagai informasi tambah juga, ada peserta yang paling awal di angkatan awal itu sampai saat ini masih belajar Pak. Dan mereka juga sudah, levelnya juga beda ya. Karena itu nanti masuknya di kelas tetap muka, membaca kitab Arab Gunjul gitu Pak. Dan sebenarnya, apa yang telah digagas oleh Bia Ustadz Riga itu, buat Ana secara pribadi itu sesuatu yang sangat baik gitu kan. memberikan kesempatan bagi semua gitu kan. Semua umat Islam untuk bisa belajar secara gratis gitu. Dan ini mungkin, ini tidak berlebihan ya Pak. Karena ini mungkin, kalau di tempat lain, mungkin ada biaya berapa-berapa dengan momental yang sekian-sekian gitu Pak. Tapi Alhamdulillah, dengan kesempatan serta keberkahan yang diberikan Allah dan juga melalui Ustadz Riga, basis bisa sampai dengan saat ini, bisa terus melayani, memberikan fasilitas bagi teman-teman peserta basis untuk bisa dapat belajar bahasa Arab secara baik gitu kan. Meskipun dengan, tanpa biaya dan harapannya gitu ya. harapannya bagi kita sebagai penyelenggara gitu ya. Harapannya agar teman-teman semuanya itu bersungguh-sungguh gitu. Untuk belajar, sehingga nantinya juga pebelajaran atau materi yang disampaikan itu akan menjadikan faedah atau manfaat. Tidak hanya bagi peserta mungkin, atau mungkin bisa diajarkan kembali kepada mungkin saudara, atau mungkin anak-anaknya, atau mungkin teman-temannya. Dan itu insya Allah kan menjadi pahala yang berlipat ganda gitu ya. Betul begitu Ustadz ya. Ustadz mau nambahin sedikit, menanya sedikit lagi. Ini Alhamdulillah, buku yang saya beli satu minggu lalu, baru saja ini saya terima, lewat Sopi ini. Baru saya terima ini. Masalah. Ya Alhamdulillah. Ini kan sudah angkatan ke 232, artinya dari angkatan pertama sampai 232, ini kan sudah ribuan gitu ya Tatyam. Nah, koreksi Pak. Ada koreksi Pak. Ini bukan angkatan 232 Pak. Kan. Ini angkatan ke 15 insya Allah Pak. Ini 232 itu artinya ini di tahun 2023 Pak. Angkatan kedua. Oh, iya ya. Ya. Nah koreksi ya. Nanti biar nggak salah. Afan, Afan. Berarti angkatan ke 15 ya Tatyam. Nah, ini kan santrinya kan juga sudah banyak gitu kan. Ada nggak ini rencana untuk apa semacam gathering gitu Tat? Karena kan kami sebagai santri kan juga ingin apa ya, biar ilmunya lebih berkah kan, ingin soan atau berjumpa dengan ustadz-ustadz yang telah rela memberikan dan mengajarkan ilmu kepada kami secara cuma-cuma gitu loh. Kalau mungkin bisa ada kesempatan berjumpa langsung, bertemu, bersuah gitu kan, ilmu juga akan semakin berkah gitu. Ada nggak? Di Solo, saya kan dari Solo. Di Solo ini ada 100 santri nih yang alumni basis bisa mengadakan gathering, manggil ustadz atau bagaimana itu sudah pernah direncanakan atau belum? Nah, silakan ustadz. Barangkali di dalam, nggak bisa. Selama ini belum pernah ya. Tapi memang itu ide yang bagus. Anda sendiri tinggal di Pekan Baru, Pak. Sudah lama nggak ke Jawa, sejak sebelum COVID-19. Terakhir 2019 ke Bandung. Sejak itu belum pernah lagi di Pekan Baru. Tapi kita di mana-mana nih? Ustaz Abu Ali dari mana? Jogja ya? Di Gesik, ustadz. Eh, Gesik. Iya, dekat Alpur kan, ustadz. Ada ke Alpur kan, Sidayu ya. Kemudian, ya, admin-adminan kita di mana-mana ya. Di seluruh Indonesia ada. Memang itu ide yang bagus ya. Kalau kita ada pertemuan seperti itu. Ya, silakan bagi admin-admin yang ingin berkumpul, silakan bikin pertemuannya atau ada markasnya misalkan. Ya, kalau ada di Pekan Baru, anak bisa. Kalau saya hadir, anak hadir. Tapi kalau di Jawa, anak mungkin masih mikir anak-anak. Kalau di Jawa, anak-anak sudah mau ke Jawa. Iya. Karena Ustaz Riga ini... Tapi insya Allah, Pak, kita lalu lewat Zoom. Insya Allah. Ya, anak di Pekan Baru. Pekan Baru, Riau. Iya. Mungkin kedepannya bisa dimudahkan ya, Pak. Pada dasarnya kita juga ingin istilahnya kopdar gitu ya, Pak. Cuman ya, karena memang mungkin belum saat ini belum memungkinkan ya, untuk bisa diselenggarkan semacam kopdar atau gathering gitu ya. Namun insya Allah, mungkin kedepannya bisa dimudahkan ya, Pak. Ini pertanyaan dari... Dicet, Ustaz. Nah, bacakan ya, Ustaz. Dari... Uji Astuti. Ijin bertanya, Ustaz, bisakah selain membaca kitab Arab gundul, bisa juga untuk membedah ayat Al-Quran? Misalkan, misalkan kenapa dibaca... Kenapa kok dibaca Fatka, Doma, atau Kasra, dan lain-lain. Kayaknya ini beda ini ya, beda segmen ya, Ustaz. Emang itu yang kita ajarkan. Kita kan membaca kitab Arab gundul. Nah, kita panduannya kan kitab Al-Almi. Nah, di dalam kitab Al-Almi itu terdapat dalil-dalil Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran itu kita bahas juga. Kalau ketemu ayat Al-Quran, kita bahas. Ini kenapa Doma, kenapa Fathah. Bahkan ya, kitab sehnya itu sendiri, tulisan sehnya itu sendiri, kita bahas. Kenapa ini Doma, kenapa ini Fathah. Eropnya bagaimana. Memang itu yang kita ajarkan. Tapi kalau sudah lulus, semua tahapan. Iya, itu yang di ini, Ustaz. Di kelas tatap bukan membaca Arab, bukan ala gundul. Iya, ada terdapat ini. Artinya memang nanti diajarkan, Ibu. Cuman ya bukan di mustawa awal ya. Harus karena mustawa awal, dari mustawa awal sampai mustawa sani aser, itu insya Allah nanti adalah manteri dari dasar dan seterusnya, sebagai bekal untuk akhirnya bisa mengikuti level kelas tatap bukan nantinya, Ibu. Dan semoga dimudahkan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, iya. Nah, silakan, Pak. Pak Amin. Silakan, Pak Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, izin memperkenalkan diri, nama saya Amin Nazmin. Aslinya Sumatera Utara, tepatnya di Subulga. Kebetulan saya juga berdomisili di Jogja ini, mengikuti juga program Bahasa Arab di Mabah. Bersyukur sekali saya bisa ikut gabung di sini. Langsung saja, yang ingin saya tanyakan ya, Ustaz. Karena memang kan ini sudah menyebar di seluruh Indonesia, Ustaz, secara online. Harapan kita, kita memang yang memang sangat-sangat kurang ini, kalau bisa, memang kan murid-murid yang sudah pernah lulus, Ustaz-Ustaz itu yang memang ada di wilayah-wilayah tertentu itu, bisa tidak mengadakan pertemuan itu secara offline, dengan berapa mengikuti dengan program basis ini. Seperti itu, Ustaz. Mungkin karena ketika kita offline itu, saya rasa lebih mengena kalau menurut saya. Afan, saya rasa itu saja, Ustaz. Syukuran, jajak Allah, khairan, khairan, khairan. Silahkan, Ustaz. Saran yang bagus ya, Anda pun berharap peserta yang telah lulus, yang telah mengikuti program Baca Kitab ini, juga bisa mengajarkan kepada orang-orang lain. Ya, ada pun kelas offline ini belum kita wacanakan ya. Tapi itu memang sulan yang bagus. Ya, nanti kalau memang kita bisa sanggupi, insya Allah ya akan ada kelas offline seperti itu ya. Tapi sementara ini, kita baru kelas online ya. Nanti kita sekali-sekali adakan kelas Zoom. Jadi, sarana utama kita itu, tadi sebelumnya Anda jelaskan, kita menggunakan web group, WhatsApp dan website. Itu sarana utama kita. Ada pun nanti akan ada sekali-sekali kita melakukan via Zoom untuk belajar secara interaktif dan tanya-jawab. Karena sih mikirnya yang efektif. Zaman sekarang kan via online itu efektif ya. Tidak perlu transportasi macam-macam gitu. Nah, tapi sesuai dengan waktu luang juga ya. Waktu luang. Nah, nanti insya Allah akan ada sesi Zoom untuk tanya-jawab ya. Ya, ada pun kelas offline itu belum, Pak ya. Belum kita wacanakan. Tapi terima kasih atas saran dari Bapak. Kita sudah meloloskan berapa angkatan, Sa'awali? Ada, lumayan banyak, ada yang sekarang sudah masuk di kelas tatap muka itu ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar tujuh angkatan, Sa'aw. Nah, tujuh angkatan. Memang tujuh angkatan dari tahun 2019. Nah, kita itu, Pak, buka pendaftaran itu dalam setahun itu cuma 2 kali, Pak. 2 atau 3 kali. Jadi, dalam 4 bulan sekali pendaftaran. Ya, makanya sekarang angkatan 15. Jadi, tujuh angkatan itu sudah lulus. Sudah selesai. Sampai kelas membaca kitab Arab Gunduli. Alhamdulillah. Dan pasti tidak 100 persen ya. 50 persen pun tidak. Karena memang seperti itu. Kalau belajar bahasa Arab itu, Pak, dari dulu saya ngajar offline. Itu misalnya sekelas, satu kelas itu 30 orang. Ujung-ujungnya nanti 3 orang, Pak. Hanya 1 orang. Saya dulu ngajar offline di Bandung, mahasiswa ITB. Itu satu kelas 30 orang pertama-tamanya. Itu tidak sampai setahun, Pak. Paling 2 bulan. Itu tinggal itu. Tinggal satu orang. Itu pun orang itu dari Bekasi. Dari Bekasi datang ke Bandung. Khusus untuk belajar sama saya. Yang lainnya orang-orang Bandung itu banyak yang alasannya sibuk. Memang dari dulu seperti itu. Jadi perlu komitmen dari masing-masing peserta. Komitmen agar istiqomah terus dalam belajar. Dan mungkin kami sebagai penyelenggara juga istilahnya tidak mau. Ada istilah yang seringkali di... Nah, itu terjadi gitu faktanya ya, Pak. Ustaz, ya. Bahasanya ada sebagian orang itu yang mengatakan bahasanya, ah, belajar gratis. Biasa, santai aja gitu, Ustaz. Dan kalau berbayar, kita pasti serius gitu. Padahal ya nggak seperti itu, Ustaz. Mereka juga kalau berbayar pun juga ya... Ya, itu kan artinya kembali kepada individu masing-masing gitu. Kalau memang kita dari awal nyatanya memang ingin benar-benar bersungguh-sungguh untuk belajar. Insya Allah, dengan... Dan menjaga komitmen, insya Allah ya... Nggak ada alasan gitu, Ustaz. Sebenarnya, Ustaz. Iya, betul. Ustaz, sudah pukul 10 lebih 11 menit. Nggak kerasa, Ustaz. Ya, waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum anak tutup, anak selanjutnya, kala khair, wa barakat lafiq, kepada Ustaz Duna Riga, Afibullah wa ta'ala, atas waktunya dan juga ilmunya, barakat lafiq, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehingga diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kami juga sampaikan, barakat lafiq, wa jaykum wa khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu serta faedah dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amat soleh dan dilipatkan dengan pahalanya. Amin. Dan akhirin dengan da'a khafatul majelis. Subhanakallahumma wa rahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.